Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah guna mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19 di kota Lubuklinggau puluhan Wastafel di beberapa titik keramaian. Lalu apa cerita para relawan cuci tangan COVID-19 selama bertugas berikut informasinya. Salah satu relawan cuci tangan yang setiap hari stand-by di Wastafel di Keloranta baca pakai kecamatan Lubuklinggau Timur 1 kota Lubuklinggau adalah Novi Hidayati. Ibu rumah tangga ini bertugas selama 6 jam untuk menjaga Wastafel dan mengedukasi warga agar rajin mencuci tangan dan juga memberikan pahaman kepada warga akan bahaya virus corona atau COVID-19. Novi mengaku bangga bisa ikut andil dalam upaya penyebaran virus corona atau COVID-19 di kota Lubuklinggau meski ia harus bekerja di lapangan. Menurutnya mayoritas warga belum banyak yang tahu mengenai tata cara mencuci tangan yang baik dan benar. Dalam saling lebih dari 30 orang warga yang mampir ke Wastafel untuk mencuci tangan. Mereka juga diberikan edukasi mengenai pemakaian masker, sosial dan fisikal distancing. Kesan dan kesannya yang paling kita bisa mengajarkan masyarakat tentang cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Terus kita juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat tentang apa itu COVID-19. Warga kota Lubuklinggau ini dijauhi dari wabah COVID-19 ini dan semoga COVID-19 ini cepat berakhir di kota Lubuklinggau dan di seluruh Indonesia. Sejak 12 April ada 62 wastafel yang dipasang oleh pemerintah kota Lubuklinggau di beberapa titik keramaian.